Kalian pernah denger gak sih ungkapan informasi adalah senjata? Kalau zaman sekarang, mereka yang menguasai informasi atau ilmu yang paling banyak, itu kemungkinan bisa berkuasa. Semakin banyak yang kalian tahu, maka semakin berbahaya kalian. Mungkin pernyataan yang tadi tuh kedengeran lebay. Tapi beneran, kalau kalian lihat nih negara-negara lain, negara yang bisa menguasai berbagai macam pengetahuan tuh biasanya lebih maju daripada negara-negara yang kurang. Kalau zaman sekarang sih, kalau misalnya kalian mau cari informasi, tinggal buka Google aja. Segampang itu, tapi beda cerita kalau kita hidup di zaman dulu. Di zaman dulu, kalau mau nyebarin informasi atau pengetahuan, biasanya tuh melalui buku. Sebenarnya sekarang juga masih begitu sih. Cuma kalau sekarang ada banyak cara buat nyebarin informasi selain lewat buku. Kalau zaman dulu, mungkin cara penyebaran informasinya tuh terbatas dan kebanyakan lewat buku. Tapi dari semua buku-buku yang pernah ditulis manusia, ternyata ada loh buku-buku yang dianggap berbahaya. Ya, berbahaya di sini tuh maksudnya buku-buku itu tuh mengandung ajaran-ajaran tertentu yang kalau buku itu jatuh ke tangan yang salah, akibatnya bisa fatal. Tentu aja kita nggak berbicara buku-buku politik yang beraliran kiri, kayak The Communist Manifesto, karya Karl Marx atau Mein Kampf yang ditulis Hitler. Tapi buku-buku yang kita bahas sekarang adalah buku-buku berbahaya yang ada hubungannya dengan demonologi dan satanisme yang mungkin ada di antara kalian yang masih belum familiar sama buku-buku ini. Dan sebenarnya buku-buku yang bakalan kita bahas sekarang itu nggak dianjurin buat disebarin ke banyak orang sih. Tapi namanya juga manusia ya. Semakin dilarang, maka semakin dilakukan. Peraturan dibuat untuk dilanggar nggak boleh ya. Nah, makanya kalau kalian abis nonton video ini terus penasaran pengen cari tahu buku-buku ini, monggo silahkan. Tapi resikonya kalian tanggung sendiri. Sebenarnya agak bingung juga ya harus memulai pembahasan ini dari mana. Soalnya waktu cari tahu buku-buku apa aja yang dianggap berbahaya, ya kebanyakan yang muncul adalah buku-buku politik dan buku fiksi yang ditulis emang buat seru-seruan aja. Padahal ya, yang kami cari itu buku-buku secara historis yang beneran ditulis buat ngejarin manusia tentang hal-hal yang berhubungan dengan demon atau Satan. Makanya kali ini kita nggak bahas buku-buku kayak Necronomicon yang ditulis HP Lovecraft dan sejenisnya. Tapi kalau kalian penasaran sama buku-buku dan monster dalam dunia HP Lovecraft, itu udah aku cover juga di channel aku. Bahkan ada di video sebelumnya, boleh kalian cek. Dan sekarang kita mulai aja ya pembahasan buku-buku berbahaya yang menurut beberapa orang nggak boleh kalian baca. Yang pertama, The Laster Key of Solomon. Buku pertama yang kita bahas tentu aja The Laster Key of Solomon. The Laster Key of Solomon atau kadang disebut Lamegaton Clavicula Salomonis adalah sebuah buku misterius yang berisi banyak informasi tentang demon dan praktek-praktek sihir. Nah, kalau kalian lihat dari bukunya, di situ ada kata Solomon yang merupakan salah satu tokoh penting dalam kebudayaan agama Abrahamic, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, buat yang belum tahu, Salomo atau Sulaiman adalah tokoh penting dalam agama Abrahamic yang sering dikaitin dengan hal-hal supranatural. Dalam Alkitab sendiri, Salomo adalah putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja orang Israel. Nah, kalau misalnya dalam Islam, Salomo atau Sulaiman dikenal sebagai salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Salomo dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan dihormati dalam tradisi agama Abrahamic. Nah, Salomo ini dipercaya punya kemampuan khusus yang berhubungan dengan sihir. Dan konon katanya, buku The Laster Key of Solomon ini ditulis langsung sama Raja Salomo buat ngajarin manusia berbagai macam hal yang berhubungan dengan sihir, demon, segel, dan lain-lain. Tapi faktanya nggak gitu. Buku ini sama sekali nggak ditulis sama Raja Salomo tapi ditulis sama orang misterius dan buku ini muncul pada sekitar abad ke-17. Si orang misterius ini nyusun buku The Laster Key of Solomon dengan mengambil beberapa referensi dari teks-teks demonologi dari abad ke-16 dan juga ngambil sumber dari buku Kabbalis Yahudi dan Mistikus Muslim. Semua informasi yang ada dari buku-buku tadi kemudian disusun dan jadilah semacam buku Encyklopedia Sihir dan Demon yang dikenal sebagai The Laster Key of Solomon. Buku ini terbagi dalam 5 chapter yaitu Ars Gosha, Ars Turgia Gosha, Ars Polina, Ars Almadel, dan chapter terakhir adalah Ars Notoria. Ars Gosha yang kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia artinya seni goetia adalah bagian pertama dari seri buku ini. Di chapter Ars Gosha ini terdapat pembahasan tentang 72 demon yang katanya dibangkitin sama Raja Salomo yang kemudian dikurung dalam wadah perunggu dan disegel dengan simbol sihir. Para demon ini konon dijadikan pekerja sama Raja Salomo buat berhubungan macam hal. Nah, tiap roh demon atau iblis ini tuh punya simbol atau sigil yang mewakili nama dan kekuatan mereka masing-masing. Dengan sigil ini katanya kalian bisa bangkitin atau manggil berbagai macam demon iblis. Terus memerintah mereka. Tapi ini gak bisa dilakuin secara sembarangan ya. Apalagi cuma buat iseng-iseng doang. Bahkan di dalam buku itu tuh ada peringatan bahwa demon-demon ini tuh gak boleh dibangkitkan atau dipanggil oleh orang-orang yang gak berpengalaman. Karena ketika mereka muncul bukannya kalian yang memerintah mereka. Malah si demon inilah yang memanipulasi kalian dan bisa jadi kalian lah yang menjadi pelayan iblis. Nah, pemanggilan iblis ini gak melulu soal hal yang negatif sih. Salah satu iblis yang bernama Ba'el katanya tuh bisa membuat seseorang menghilang dan juga bisa memberikan kebijaksanaan kepada orang tersebut. Ba'el sendiri adalah Raja Pertama Neraka yang memimpin 66 legion pasukan di neraka. Terus ada juga Paimon yang katanya bisa memberi orang-orang ilmu pengetahuan. Terus ada juga Asmodeus yang katanya bisa ngajarin orang buat mengontrol dan memanipulasi manusia. Tapi perlu diingat kalau demon-demon ini tuh biasanya licik ya. Dan tentu aja mereka gak ngasih sesuatu secara gratis. Bisa jadi juga mereka minta sesuatu dari kalian yang mungkin lebih daripada apa yang mereka kasih ke kalian. So, be careful. Kayaknya asik kali aku kalau bahas Ars Gosia ini ya. Tapi bakalan panjang banget sih. Hmm, bahas gak ya? Bahas gak ya? Chapter berikutnya itu ada Ars Teorgia Gosia yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya Seni Teurgi Goetia. Teurgi sendiri, kalau kalian search nih di Google, itu adalah sebuah ilmu yang menggunakan kekuatan bumi untuk menghasilkan efek supranatural. Nah, di dalam chapter Ars Teurgia Goetia ini ada penjelasan tentang nama-nama dan karakteristik juga simbol buat memanggil 31 roh udara atau Aerial Spirits. 31 roh ini katanya ada yang baik, ada juga yang jahat yang bisa diminta buat ngelakuin tugas-tugas tertentu. Selain manggil 31 roh ini, di chapter ini juga dijelasin gimana caranya kalian bisa terlindung dari ke 31 roh ini. Roh-roh ini bisa dipakai buat nunjukin hal-hal yang tersembunyi. Cari tahu rahasia orang, ngambil sesuatu, atau membawa dan mengirim sesuatu. Pokoknya apa aja yang kalian perintahin pasti sebagian besar dikerjain deh sama mereka. Chapter selanjutnya adalah Ars Paulina atau Seni Paulina. Di chapter ini ada penjelasan tentang malaikat yang biasa muncul di siang atau malam hari. Di bagian ini kalian bakal diajarin gimana caranya berhubungan dengan malaikat yang biasa muncul di waktu siang dan malam hari. Di chapter ini juga dijelasin macam-macam simbol, sifat, terus penjelasan yang luas dari para malaikat. Dan dari simbol-simbol tersebut, katanya tuh kalian bisa manggil malaikat ini. Penjelasan di chapter ini sedikit banyak ngambil referensi dari teks-teks zaman dulu yang berasal dari abad pertengahan. Chapter berikutnya adalah Ars Almadel atau Seni Almadel. Di chapter ini kalian akan diajarin gimana caranya membuat almadel atau tablet dari tanah liat yang di atasnya terdapat gambar simbol perlindungan. Selain simbol perlindungan, ada juga empat buah lilin yang biasanya dipasang di atas tablet ini. Di chapter ini bakalan jelasin tentang hal-hal teknis dari pembuatan tablet, kayak misalnya warnanya tuh kayak gimana, materialnya terbuat dari apa, ritual-ritual tertentu juga ada dalam pembuatan Almadel ini. Selain dijelasin tentang pembuatan Almadel, di chapter ini juga dijelasin tentang malaikat yang akan dipanggil dalam pembuatan Almadel. Dan mantra-mantra apa aja yang harus dilantunkan buat manggil mereka. Nah, di chapter terakhir, yaitu Ars Notoria mengandung berbagai macam penjelasan tentang doa-doa yang udah bercampur antara tradisi kabalistik dan mantra sihir dari berbagai macam bahasa. Seperti Ibrani, Yunani, dan lain-lain. Di chapter ini digelasin tentang tata cara gimana doa-doa ini tuh harus diucapkan dan hubungannya dengan berbagai fenomena alam. Misalnya, adanya kaitan tentang bulan yang ada di luar bumi dengan mantra-mantra atau doa. Menurut catatan di buku ini, kalau kalian bisa berhasil mengucapkan doa-doa ini dengan baik, kalian bisa ngedapetin pengetahuan tertentu. Konon! Semua doa-doa ini dituruni langsung oleh sang pencipta kepada Raja Salomo melalui malaikat-malaikatnya. Tapi balik lagi di awal ya, bahwa buku The Last Rookie of Salomon ini gak dibuat oleh Raja Salomo atau Sulaiman yang ada di agama Abrahamic. Buku ini disusun oleh seseorang yang gak diketahui dan semua yang ada dalam buku ini diambil dari buku-buku mistik yang muncul di abad pertengahan. Jadi sebaiknya semua ilmu yang ada di buku ini itu gak dipraktekkan karena gak ada jaminan apakah ini beneran asli atau cuma manipulasi buat manggil iblis. Gimana menurut kalian? Book of Soiga Buku berbahaya selanjutnya yang kita bahas adalah sebuah buku yang berjudul Buku Soiga. Buku ini dalam bahasa latin dikenal dengan nama ini yang kalau diartikan menjadi Soiga, buku yang bisa membunuh. Sama seperti La Sarki of Salomon, buku Soiga ini juga terdiri dari beberapa buku. yang terdiri dari Liber Aldairaya, Liber Radiorum, dan Liber Desimus Septimus dan beberapa teks kecil lain. Buku ini berasal dari abad ke-16 dan sampai sekarang kita gak tahu siapa yang nyusun atau bikin buku ini. Isi buku ini tuh bisa dibilang sangat membingungkan. Penuh dengan kata-kata random dan teka-teki kata yang jumlahnya tuh ada sekitar 40 ribuan. Tapi sebagian besar isi buku membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sihir, astrologi, nama-nama malaikat, iblis, huruf-huruf, dan simbol kimia. Yang semuanya itu ditulis dalam bahasa latin. Buku ini awalnya dimiliki oleh John D, seorang ahli matematika, astronomer, ilmuwan, dan sekaligus penasehat dari Ratu Inggris Elizabeth I. Walaupun John D ini keliatannya kayak orang yang mementingkan logika dan nasionalitas, tapi dia sebenarnya juga penasaran tentang hal-hal supranatural dan okultisme. John D nggak pernah jelasin gimana caranya buku itu ada di tangan dia. Dan bahkan orang-orang awalnya tuh nggak tahu kalau buku Soega ini tuh ada. Catatan mengenai buku ini baru diketahui orang-orang saat mereka ngeliat diary dari John D. Nggak telah dia meninggal. Tadi kan udah disebutin ya kalau buku-buku ini tuh penuh dengan teka-teki dan permainan kata. Nah John D ini pernah nyoba buat nyari tahu isi buku ini, tapi ya belum berhasil. Terutama mengenai isi dari 36 halaman terakhir buku ini yang membuat banyak simbol-simbol huruf. Terus John D kemudian ketemu sama salah satu kenalan yang bernama Edward Kelly. Si Edward ini bilang ke John D kalau dia tuh bisa melakukan mediumisasi dan berbicara dengan Archangel Uriel. Buat yang belum tahu Archangel Uriel ini, hmm kalian nggak nonton video aku yang tentang Archangel ya. Jadi Archangel Uriel ini dikenal sebagai malaikat yang menguasai ilmu pengetahuan. Jadi harapannya Archangel Uriel mungkin tahu apa isi dari 36 halaman terakhir dari buku Soega ini. Akhirnya pada tanggal 10 Maret 1582, John D dan Edward kemudian saling bertemu di distrik Mordleague, London buat ngelakuin mediumisasi dan memanggil Archangel Uriel. Proses mediumisasi itu konon berhasil dan John D tuh bisa ngomong, bisa ngobrol sama Archangel Uriel. Di situ John D tanya tentang apa isi 36 halaman terakhir buku ini. Dan sang Archangel kemudian menjawab dalam bahasa latin bahwa isi dari halaman itu sangat spesial karena isinya diturunkan kepada Adam di Taman Eden. Jadi bisa disimpulin, isi buku ini tuh berasal dari zaman sebelum Adam dituruni dari surga. Terus John D nanya, gimana caranya baca kumpulan huruf-huruf di tabel dalam buku itu? Archangel Uriel kemudian menjawab bahwa hanya Archangel Michael yang tahu rahasianya. Pada saat itu John D tuh sedikit khawatir soalnya menurut rumor yang dia dengar tentang buku itu, orang yang mengetahui rahasia buku Soiga ini akan meninggal dalam waktu 2,5 tahun lagi. Agak mirip sama buku yang ada di Death Note ya. Tapi pernyataan itu dibantah sama Archangel Uriel yang bilang ke John D bahwa justru setelah mengetahui rahasia itu, dia kan bisa hidup 100 tahun lagi. Pada akhirnya, semua hasil perbincangan dengan sangang Archangel ini gak bisa membantu John D mengungkap rahasia yang ada di buku Soiga. Perbincangan ini kemudian ditulis di buku diarinya dan buku Soiga ini ditulis dengan judul Aldaraya, bukan Soiga. Setelah John D meninggal tahun 1608, buku Soiga ini kemudian hilang dan gak terdengar lagi selama 400 tahun kemudian. Selama 400 tahun tersebut, udah banyak orang yang nyari buku Soiga ini tapi mereka gak berhasil. Sampai akhirnya di tahun 1994, buku ini kemudian ditemuin lagi sama seseorang wanita yang bernama Deborah Harkness. Buku ini ternyata selama ini tersimpan di British Library. Terus buku yang satunya lagi ditemuin di Perpustakaan Bodleian, Oxford. Sampai sekarang para ilmuwan tuh lagi nyoba meneliti isi dari buku Soiga ini dan sampai video ini tayang, cuma sebagian kecil dari isi buku ini yang bisa diungkap. Buku ini kami masukin dalam buku berbahaya dalam artian, kita gak tahu seberapa besar dampak dari buku ini. Apalagi tadi disebutin kalau cuma Archangel Michael yang tahu rahasia dari buku ini. The Grand Grimoire. Buku Grand Grimoire atau kadang disebut Red Dragon atau Gospel of Satan adalah sebuah buku sihir abad pertengahan yang bukunya sendiri konon punya kekuatan yang sangat besar. Buku ini lumayan terkenal di dunia black magic dan sering muncul dalam game, film, dan lain-lain. Menurut legenda, buku ini katanya ditulis oleh seseorang yang bernama Honorius dari Thebes yang ngaku kalau dia udah dirasuki oleh setan sewaktu menulis buku ini. Buku sihir ilmu hitam ini diduga ditulis sekitar abad ke-16, tepatnya pada tahun 1520 dan versi aslinya konon disimpan di perpustakaan Arsip Rahasia Vatikan sampai sekarang. Buku ini awalnya ditulis menggunakan huruf Ibrani atau Aramaik terus diterjemahin dengan bahasa Latin. Banyak orang yang bilang kalau buku ini adalah bagian dari buku Lacerchiev Salomon yang kita bahas di awal tadi. Dan dari sekian banyak buku ilmu hitam di luar sana, buku Grand Grimoire ini diakui sebagai salah satu buku ilmu sihir yang paling ampuh yang pernah ada. Sebagian besar isi buku ini adalah penjelasan tentang gimana caranya kita bisa manggil iblis. Di situ juga dijelasin tentang ritual-ritual tertentu, simbol apa aja yang harus digambar, dan gimana cara kita terlindung kalau iblis itu muncul. Salah satunya itu adalah tentang gimana caranya manggil lucifer atau lucifuge provokal. Kita bahas sedikit aja ya. Jadi, kalau kalian mau manggil lucifer, menurut buku ini ya, minimal tuh kalian harus punya tongkat sihir blasting rod yang mirip sama tongkat sihir di film Harry Potter yang fungsinya itu bisa bikin lucifer tunduk sama kalian waktu dia dibengkitin. Setelah lucifer muncul, kalian bisa buat perjanjian sama dia. Nah, buat perjanjian dengan iblis itu gak bisa sembarangan. Makanya di buku ini juga diajari gimana tata cara membuat perjanjian dengan iblis yang dirangkum di chapter Genuine Sanctum Ragnum yang ada dalam buku ini. Selain itu, kalian juga butuh sebuah batu yang dinamain ematel dan dua lilin yang udah diberkati. Aduh, mau manggil syatan aja dua lilin yang udah diberkati. Gimana? Terus gambar segitiga yang dimana di tiap sudutnya ditempatin benda-benda tadi. Segitiga ini fungsinya buat melindungi kalian dari kekuatan jahat iblis. Hmm... Walaupun versi asli buku ini ada di perpustakaan Arsip Rahasia Vatikan, tapi versi kopiannya udah banyak tersebar di abad ke-18. Dan mungkin kalian bisa cari buku ini di internet. Ada. Buku ini masuk ke dalam kategori buku berbahaya karena yaitu tadi mengandung tutorial ilmu hitam yang tentunya bakalan dipakai buat tujuan-tujuan negatif. Dan ajaran ilmu buku ini tuh masih sering dipakai sama orang-orang yang tinggal di pulau Karibia, tepatnya di Haiti. Di sana, buku ini dikenal dengan sebutan Le Veritable Dragon Rouge. Pakai bahasa Perancis tentunya. Yang keempat, buku Abramelin. Nah, ini pernah aku bahas di sebelumnya. Buku ini tuh unik. Buku Abramelin adalah sebuah buku yang menceritakan tentang kisah seseorang yang bernama Abraham dari Worms, Jerman yang ngelakuin perjalanan jauh dari Jerman ke Mesir dan bertemu dengan penyihir Mesir yang dikenal dengan sebutan Abramelin. Udah pernah aku bikinin videonya, tapi di sini aku bahas singkat aja ya. Dibandingin dengan buku-buku yang sebelumnya yang udah kita bahas, buku yang satu ini tuh lebih mirip novel biografi perjalanan Abraham dalam mengumpulkan manuskrip Kabalah. Tokoh Abraham dalam buku ini adalah seorang Yahudi Jerman yang dipercaya hidup di antara abad ke-14 dan abad ke-15. Secara umum, di buku ini tuh dijelasin berbagai macam ritual-ritual yang bisa dibilang berhubungan dengan hal mistis yang dilakuin sama tokoh Abraham yang kemudian semua ilmu-ilmu itu diwarisin ke anaknya. Di awal buku ini dijelasin kalau sebelum ayahnya meninggal, Abraham tuh dikasih semacam wasiat buat nyari ilmu Kabalah yang masih murni dan suci. Dan setelah ayahnya meninggal, Abraham kemudian memulai perjalanannya mencari ilmu Kabalah ini. Bertahun-tahun, Abraham ngelakuin perjalanan sehingga dari kota ke kota sampai akhirnya perjalanan itu membawa dia bertemu dengan seseorang penyihir Mesir bernama Abramelin. Abramelin ini hidup di sebuah gurun pasir yang terletak di luar kota Araki, Mesir. Rumah Abramelin ini terletak di atas bukit pasir yang dikelilingi sama pepohonan. Di dalam buku ini, Abramelin digambarin sebagai lelaki tua yang sopan dan baik. Nah, selama Abraham tinggal sama si kakek tua ini, dia tuh diajarin berbagai macam hal kayak ilmu-ilmu kebijaksanaan, berserah diri kepada Tuhan, dan lain-lain. Terus, Abraham diminta buat meninggalkan keyakinannya sebelumnya dan mengikuti jalan Tuhan sesuai dengan apa yang dipahami oleh si kakek tua Abramelin. Setelah Abraham menyanggupi hal itu, akhirnya dia kemudian dikasih dua teks manuskrip buat disalin. Isi dari dua manuskrip itu adalah ajaran-ajaran Kabalah yang dilahsin di sebagian besar buku ini. Abramelin juga ngajarin Abraham berbagai macam ilmu sihir Kabalah. Salah satunya itu, Abraham diajarin gimana caranya ngelakuin sebuah ritual yang memungkinkan manusia untuk berbicara dan mengakses ilmu pengetahuan dari Guardian Angel atau malaikat pelindung mereka. Selain itu, ritual tersebut juga bisa membuat kita memiliki kemampuan untuk membuat buta para iblis dan demon. Terus setelah ritual ini dilakuin, kalian juga bisa mendapatkan kemampuan tertentu seperti kalian tuh bisa nemuin harta karun yang hilang, bisa bikin lawan jenis jatuh cinta, kalian bisa invisible, jadi tembus pandang, bahkan bisa terbang kata Abramelin. Dan tentu aja buat ngelakuin ritual ini ada beberapa syarat yang harus Abraham lakuin dimana salah satunya itu adalah harus bisa nahan diri dan gak minum minuman alkohol selama 18 bulan. Dan kalau berhasil, itu tadi. Dia akan mendapatkan seluruh kemampuan-kemampuan itu. Jadi bisa dibilang kalau buku Abramelin ini adalah buku mistik Kabalah yang konsepnya itu seperti novel biografi. Buku ini awalnya berbahasa Jerman, tapi udah banyak ditranslate ke bahasa lain kayak bahasa Perancis dan juga Inggris yang kemudian membuat buku ini makin banyak dikenal sama orang-orang. Dan setelah nyari tahu di beberapa artikel ternyata buku ini masih dipakai sebagai rujukan sama banyak orang terutama bagi mereka yang tertarik mempelajari ilmu sihir atau mistik. Soal buku ini bahaya atau enggak mungkin balik lagi ke percayaan masing-masing tapi menurut kami buku ini tuh bisa berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Yang kelima Shams Al-Marif Buku yang satu ini punya predikat sebagai salah satu buku paling berbahaya di dunia soalnya buku ini tuh mengandung ajaran-ajaran yang menurut kebanyakan orang dianggap sesat. Dalam beberapa sumber disebutin bahwa buku ini tuh bisa mengajarkan manusia tentang pengetahuan-pengetahuan rahasia yang bersifat ilahi. Mengajari manusia cara berkomunikasi dengan makhluk supranatural dan juga bisa mengajarin manusia tentang mantra-mantra sihir juga pembuatan jimat. Shams Al-Ma'rif atau kalau diartikan menjadi matahari pengetahuan adalah buku mistik asal timur tengah yang ditulis sama seorang cendekiawan sufi Al-Jazair Ahmad bin Ali Al-Buni pada abad ke-13. Ahmad Al-Buni dikenal sebagai seorang ulama ahli matematika filsuf dan ahli mistik dan teologi dari Al-Jazair. Secara garis besar buku ini tuh ngebahas berbagai macam hal kayak praktek ilmu sihir ritual magis dan ilmu khusus tentang kebijaksanaan. Buku ini sempat jadi kontroversi di temur tengah maupun dalam dunia Islam sendiri. Soalnya buku ini tuh menggunakan nama-nama Tuhan dan ayat Al-Quran sebagai referensinya. Di dalam buku ini dijelasin bahwa ternyata nama-nama Tuhan yang kalau di dalam kepercayaan Islam disebut dengan Asmaul Husna memiliki sebuah kekuatan jika dibaca dengan cara tertentu. Nah, menurut beberapa orang praktek-praktek yang menggunakan nama Tuhan itu dianggap sebagai ajaran sihir dan tentunya di dalam Islam sendiri sihir itu tuh sangat dilarang. Tapi menurut sebagian orang lagi khususnya mempelajari jalan sufisme justru dengan mengakses kekuatan dari nama-nama Tuhan tersebut malah membuat kita tuh semakin dekat dengan sang pencipta. Makanya buku ini tuh agak kontroversial termasuk di Indonesia. Nah, selain itu Al-Buni dalam bukunya ini juga mengajarkan gimana caranya membuat sebuah jimat dengan menggunakan nama-nama Tuhan tadi yang dicampur menggunakan ritual tertentu dan angka-angka. Jimat-jimat ini kemudian bisa dipakai buat berbagai keperluan kayak bisa ningkatin produksi tanaman bisa bikin kaya ya kalau berusaha juga sebenarnya. Dan buat kalian yang masih jomblo disini juga diajari membuat jimat supaya gampang dapet jodoh. Di awal chapter buku ini tuh penuh dengan table-table berwarna chart doa dan numerologi yang bertujuan buat mengetahui sebuah makna yang tersembunyi yang dikenal dengan ilmu Al-Huruf. Ahmad Al-Buni berteori bahwa 28 huruf Arab yang ada di dalam Quran memiliki nilai bilangan tertentu dan kalau kalian bisa mengetahui rahasianya maka itu bisa membuka sebuah pengetahuan rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka diambil dari Al-Quran ini Al-Buni kemudian membuat sebuah table-table yang ditulis berdasarkan pergerakan benda-benda langit kayak misalnya pergerakan planet dan lain-lain yang kemudian dianggap sama sebagian orang sebagai ajaran ilmu sihir. Di dalam buku Syams Al-Marif ini juga Ahmad Al-Buni mengajarin tentang gimana caranya bisa manggil malaikat dan jin yang baik. Soalnya dalam kepercayaan Islam jin itu terbagi dalam dua jenis ada yang baik ada juga yang jahat. Jin-jin ini kemudian bisa kita perintah buat ngelakuin hal-hal tertentu. Kebiasaan memanggil jin ini katanya sering dilakuin sama orang-orang yang mempelajari sufisme atau ilmu tasawuf. Makanya pada awalnya buku-buku ini cuma beredar di kalangan orang-orang sufi bukan untuk masyarakat umum soalnya pengetahuan dalam buku ini bisa berbahaya kalau jatuh ke tangan orang yang salah dan digunain buat tujuan-tujuan negatif. Setelah Al-Buni meninggal pada tahun 1225 muncullah versi yang lebih panjang dari buku asli Syams Al-Marif ini. versi yang ini berisi 40 chapter lebih panjang yang ditulis oleh beberapa orang yang sengaja gunain nama Al-Buni untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Versi yang baru ini dikenal dengan nama Syams Al-Marif Al-Qubra yang muncul pada sekitar abad ke-17 jauh sebelum Ahmad Al-Buni meninggal. Dan sekarang udah banyak banget versi buku Syams Al-Marif ini yang juga tersedia dalam berbagai bahasa. Tapi balik lagi ya buku-buku ini tuh sangat kontroversial. Ada yang nganggep buku ini tuh sebagai buku berbahaya karena ngajarin sihir dan umum hitam. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa buku ini tuh cuma sekedar pengetahuan yang bisa dipelajari. Kalau di Indonesia sendiri kayaknya buku ini dianjurkan dipelajari oleh beberapa kelompok. Tolong buat yang teman-teman muslim gimana pendapat kalian soal buku ini? Bisa komen di bawah. Oke, sekian tentang buku-buku yang berbahaya jika kalian baca. Kalau menurut kami tim Gikrelia ada baiknya jangan dibaca. Menurut saya juga. Menurut saya pribadi enggak lah ya hidup lempang-lempang aja enggak usah belok-belok-belok kemana-mana gitu lurus-lurus aja dan macam-macam. Karena enggak semua penasaran itu positif. Ada juga rasa penasaran yang mencelakakan menjadikan malapetaka. Kalau mau ilmu pengetahuan banyak sumbernya. Jutaan miliaran. enggak usah yang berbau-bau mistis. Tapi ya aku balikin lagi terserah sih. Cuman ya udah ada disclaimer dan warning alert nih dari sini. Cukup kalian tahu isinya dari dari apa namanya ngomong apa sih? Dari isi video ini gitu. Enggak usah dibaca sendiri. Biar kita aja yang baca terus kasih tau kalian. Enggak lah enggak dibaca. Biar kita aja yang research terus kasih tau kalian. Gitu. Oke. Makin ngalor-ngidul nih ngomong. Ngalor-ngidul. Ngalor-ngidul nih ngomongnya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi. Jika salah komen aja di kolom komentar. And as always thank you so much for watching. Maaf ya suaranya agak serak-serak kering gitu. Enggak tahu juga kenapa. I hope you guys like the video and I'll see you again on my next video. Bye. Buku ini dalam bahasa latin dikenal dengan nama Al... Susah. Aldara ya. Sive soiga Vokor atau Vokor. Tapi pertanyaan gitu. Dan dari sekian banyak buku ilmu hitam di luar sana, buku Guren Grimoire. Bisa cepet-cepet nih. Soalnya buku ini nganjung mengajari manusia cara berkondom... kokHahah. Terima kasih. Terima kasih.